Inilah dua pelaku pembunuhan terhadap lima orang yang masih tercatat dalam satu keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negeri Batin, Kabupaten Lampung Utara. Keduanya adalah Ewe dan D. Ewe adalah orang tua D yang diajak membunuh Juanda, lantas jasad korban dikuburkan di Kebun Singkong. Dari pendalaman terhadap tersangka Ewe diketahui jika dirinya telah menghabisi empat nyawa sekaligus. Empat korban yang kali pertama dihabisi adalah Zainuddin, Siti Romlah, Wawan, dan seorang anak perempuan berumur lima tahun merupakan anak dari korban Wawan. Untuk diketahui, Ewe merupakan anak kandung dari Zainuddin dan sekaligus adik dari Wawan, sedangkan Siti Romlah adalah ibu tiri dari pelaku yang dinikahi oleh Zainuddin. Untuk Juanda merupakan saudara tiri pelaku merupakan anak kandung Siti Romlah. Ungkap kasus pembunuhan terbesar di tahun 2022 ini berhasil didapatkan dari keterangan D, anak di bawah umur ini merupakan teman Ewe yang turut membantu menghabisi nyawa Juanda. Oleh para pelaku, jasad Juanda dikuburkan di Kebun Singkong. Dari keterangan D, aparat langsung memburu pelaku utama yakni Ewe dan berhasil diamankan di tempat persembunyian di salah satu daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan keterangan pelaku, selain membunuh Juanda, Ewe juga telah menghabisi ayah kandung, kakak kandung, ibu tiri, dan seorang bocah perempuan. Jasad empat korban dimasukkan dalam lobang septic tank di belakang rumah oleh pelaku lantas lobang dicor agar tidak menimbulkan bau. Kasus pembunuhan ini diperkirakan terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2021. Awalnya, Kepala Kampung Barga Jaya, M. Yani, merasa heran karena ada Zainuddin yang merupakan jemaah masjid sudah tidak pernah sholat di masjid. Jemaah lainnya mencoba mencari tahu dengan datang ke rumah Zainuddin. Oleh Ewe, anak korban dikatakan jika Zainuddin bersama ibu tirinya pindah ke gunung untuk bercocok tanam. Kecurigaan bertambah terbuka karena selang satu bulan kemudian, Kepala Kampung dan masyarakat mengetahui jika Ewe mulai menjual tanah milik Zainuddin. Pelaku dalam waktu dua bulan berselang kembali menjual tanah milik korban. Juli tahun 2022, Kepala Kampung Barga Jaya, ini ada curiga, ada laporan kehilangan ya, ada laporan kehilangan keluarga, melapor ke POSEC negara batin. Setelah melapor sekitar bulan Juli tahun 2022 itu, anggota POSEC ini melidik, ini kehilangan akan diridik lah. Sehingga didapat informasi bahwa ada indikasi yang dilaporkan hilang tersebut satu keluarga ini, kemungkinan dibunuh sama inisial gaming. Sehingga inisial fee dan anaknya inisial fee, sehingga dilakukan. Di penghujung tahun 2021, Juanda, saudara tirinya, pulang dari Merantau. Setibanya di rumah, korban menanyakan keberadaan orang tuanya. Oleh pelaku dijawab bahwa orang tua mereka sedang bercocok tanam di gunung. Korban curiga dan lantas meminta Ewe untuk mengantarannya ke gunung untuk memastikan keberadaan orang tuanya. Keduanya tak berhasil menyumpai orang tua yang sudah dibunuh Ewe. Sejak itu, keduanya kerap bertengkar dan puncaknya adalah terjadi perkelahian di pasar Margajaya yang disaksikan oleh masyarakat. Namun sejak malam itu, Juanda juga dinyatakan hilang. Berdasarkan keterangan pelaku, Kapolsek bersama anggota dengan didampingi aparat kampung setempat mengecek lokasi pembuangan 4 jasad di belakang rumah. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Waikanan dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bindokes dibantu tim Jatan Ras Pada Lampung mengevakuasi korban pembunuhan sadis oleh Erwin 40 tahun dan anaknya Wahyu 17 tahun, Kamis Siang 6 Oktober 2022. Keduanya merupakan warga kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Evakuasi dilakukan di dua lokasi yaitu septic tank dan kebun tebu. Di lokasi pertama ditemukan tulang tengkorak kepala dan tubuh diduga kuat milik Zainuddin, 68 tahun, ayah pelaku, Siti Romlah, ibu pelaku, Wawan. Keponakan pelaku berusia 5 tahun dan Juanda 23 tahun, adik tiri korban. Kondisi korban sudah tinggal tulang belulang karena sudah terkubur selama 1 tahun sejak Oktober 2021. Korban Juanda ditemukan terkubur di tengah kebun tebu yang berjarak 5 km dari rumah pelaku. Korban dibunuh Erwin pada Februari 2022. Petugas kepolisian langsung membawa kerangka tulang ke rumah sakit Bayangkara, Porda Lampung, guna untuk keperluan autopsi. Dari Wai Kanan, Deddy Ternando melaporkan. Telah hadir pakar terapi alat vital Hajah Mayot dari Sukabumi. Bagi Anda yang punya masalah kesehatan alat vital dan berbagai keluhan vitalitas, tidak perlu risau dan resah. Segera datang ke alamat Hajah Mayot di jamin cespleng dan langsung gereng. Simak info kesehatan berikut ini. Manfaat pengobatan alat vital Hajah Mayot. Menambah ukuran besar panjang secara alami, langsung terbukti di tempat, paten, dan permanen. Meningkatkan stamina pria, membuat otot penis semakin kuat, sehingga ereksi menjadi lebih keras, kuat, dan mampu bertahan lama, serta tanpa obat kuat atau doping. Mengatasi impotensi, mencegah ejakulasi diri, dan keluhan vitalitas lainnya. Segera datang dan buktikan. Hanya di klinik Hajah Mayot, keluhan Anda dijamin bisa normal kembali. Alamat praktek Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 30 Suleman, Yogyakarta. Telepon 0821-4216-8000 atau 0812-1525-7797.